eh kan dalam persepsi ajaran, ajaran itu kan bahwa hari kiamat itu digambarkan tentang bagaimana bumi ini akan dihancurkan ya bagaimana orang jawa memaknai tentang kiamat oke, oke, oke ngerti nih kak mas kiamat itu adanya juga di dunia nyata apa itu kiamat kiamat digiaskan dengan ringan dan berat kukro dan cukro yang diartikan kiamat, itu kan bisa bubar kiamat itu bubar kiamat itu bubar pertama, setiap orang itu akan mengalami dua kiamat kiamat seringan jenis wong semaput kiamat seringan jenis wong semaput biar bisa ngejiwit juga keras dan lain bagaimana yang buatan sadar wong semaput wong semaput wong semaput yang kiamat yang berat kubro ya mati, selesai hancur segala kalanya, putus segala kalanya ini artian dari kiamat kita gak usah nunggu disana ini dunia nyanya wistuwek kawet riannya wistuwek dari dulu juga sudah jadi selamat menikmati mbak ini tentang hakikat surga dan neraka mbak apakah nanti menjadi tempat unian manusia atau siksaan orang jawa memandangnya surga dan neraka itu seperti apa mbak sebetulnya kalau saya pribadi bukan orang yang di luar ya mohon maaf yang di luar saya selalu mohon maaf di luar karena kalau di luar itu kan banyak tafsir-tafsir yang tidak sama dengan kita makanya saya selalu meminta maaf kalau saya surga neraka itu adanya di dunia makanya kembali lagi kalau kita sudah berbuat baik surga pasti akan menghampiri semua kalau kita sudah berbuat sekali aja jahat neraka sudah menghampiri kita karena sekali apa yang kita perbuat itu semuanya gak akan bisa ditutup oleh apapun dan kapanpun itu mas apalagi kita berbuat jelek sekali saja kita seribu kali buat baik sekali buat jelek selesai sudah tertutup yang baik makanya surga dan neraka itu menggone dunia nyata kenapa saya bilang begitu kalau kita berbuat baik pasti banyak orang yang memuji suargo suaranya rogo rogo ini kan benak wongkai loh benak wongkai 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 pasti kembali ke diri kita pasti jadi surga neraka di dalam diri kita sendiri ya pasti dan itu adanya di dunia ini kenapa kok saya bilang seperti itu kita gak usah berandai-andai karena modal kita untuk kesana sang unik adalah berbuat baik kepada sesama urusan dengan Tuhan biarlah diri kita dengan Tuhan yang tahu gak usah dipakai pacaan yang aneh-aneh toh di pacaan ini kan itu cuma syariat hakikatnya kan kita gak tahu isinya juga gak tahu makanya kalau kita mau merokok surya tukulah rokok surya kalian ingin rasanya bukaan tapi rasanya bukaan semua merokokan nah jadi sebetulnya kalau kita itu mau belajar ke ruangan itu ada yang lebih ikut acat bingung bukan orang ketemu oh akhirnya ini enggak tetap ketemu akhirnya itu akhirnya akhirnya tahu PC jadi orang ketemu mugur ketemu ntar aku kenapa si gak oke jadi ngelmu itu anggelnya yang bisa ketemu mau ketemu katakanlah ingin aku cerdek harus sedulur papat lakonnya ya kudunginnya itu ternyata anggel lah ya nah jadi anggelnya yang bisa ketemu ngelmu itu anggelnya yang bisa ketemu jadi surga neraka itu jelas adanya di dunia di kehidupan kita coba aja dengan katakanlah baca orang disana gitu suaranya orang bisa anterin dunia wongkai lu bacok nengkolo udah, jelek selamanya gak ini sih ngomong sampan api, gak ada itu sudah suaranya tonggok-tonggoknya suara karu-karuan kayak misalnya, dan itu akan diciting mas akan diciting, makanya kalau kita itu ingin dihargai kita harus menhargai harus menhargai harus jadi kuncinya kembali kehidupan adalah berbuat baik kepada sesama gak putin mbak, lu kok penasaran masalah nama sedulur papat tadi mbak yang apa istilahnya namanya legi, paeng, pon nah itu bagaimana sejarahnya mbak sejarahnya begini karena kakak ngkau adi hari-hari hari-hari kakak barup adi orang-orang yang berlaku dan tanam yang jiru ini bumi maksudnya kita hari-hari hari-hari gue lakukan yang jiru ini bumi kan gak mungkin makanya dikiaskan dengan nama pon, liwon, waki, paeng itu dikiaskan kesana cara memanggilnya kesana rupanya kesana makanya hitungan sampai saat iki yang tinggi orang kakak ngkau adi hari-hari yang tinggi mendipon keliwon karena kenapa itu perwakilan dan perwujudan daripada kakak ngkau adi hari-hari kakak ngkau adi hari-hari kakak ngkau adi hari-hari ini jelas jadi ini gak pernah bisa dipisahkan ini mas gak pernah kalau nanti sudah sampai ke titik sana orang-orang cuma kakak ngkau adi hari-hari 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 ini juga adi hari-hari jadi terjadinya pon, liwon itu makanya orang bihan ini mesti ngomong awak mukabeh kile anak edino mungkin tidak mungkin dikasih senen katakanlah dino rebu dino kemis orang yang ngerti dino hiru jadi orang bihan anak edino lak dino itu memang tidak ada jawa karena jawa itu kakak ngkau adi hari-hari kakak ngkau adi hari-hari kakak ngkau adi hari-hari jadi sarang kepangang ngkau adi senen pun selasa lagi rebu keliwon makanya ada jodohan digandeng nih awak mau boleh kakak ngkau adi hari-hari jumlahnya pira turah pira ya orang jawa ini pintar turah siji berarti anaknya akeh turah loroh rezekinya gedeh turah teluh coboneh cilih turah papat berarti silokoneh gedeh ini kan unang-unangnya wong jawa itu ngitungan kita gak usah memaksa orang untuk percaya tapi buktikan dulu kejadiannya sing iyo ambi sing ora akeh sing endi kan begitu ini ku pengejoan tanya seperti itu mas ini pengejoan tanya seperti itu lanjutkan mas ini terkait dengan hakikat hari kiamat Mbak Toyo kan dalam persepsi ajaran ajaran itu kan bahwa hari kiamat itu digambarkan tentang bagaimana bumi ini akan dihancurkan okey 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 bagaimana orang jawa mau maknai tentang kiamat okey 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 ngerti nih kak mas kiamat itu adanya juga di dunia nyata apa toh kiamat kiamat digiaskan dengan ringan dan berat kugro dan cukro ngerti yang diartikan kiamat itu kan wis bubar kiamat itu bubar kiamat itu bubar pertama setiap orang itu akan mengalami dua kiamat kiamat seringan jenis wong semaput kan wis bar kialing apapun kiamat seringan itu wong semaput buar bisa ngga ngejiwit ya gak krosa dan lain bagaimana kiamatan sadar wong ga sadar wong semaput wong koma wong semaput sing kiamat sing berat kubro ya wong mati selesai hancur segala kalanya putus segala kalanya ini artian dari kiamat kita gak usah nunggu disana ini dunia wong semaput kawet wong semaput dari dulu juga sudah jadi bagi saya pribadi kiamat itu ada dua yang satu ringan yang satu berat yang ringan kiyo wong semaput wong koma yang berat itu adalah orang yang sudah meninggal jadi setiap orang dari waktu ke waktu itu akan mengalami kiamat orang sang ngetani besok besok kiamat itu hari-hari ada orang hidup itu kan cokromanggilingan bang jadi mati hidup lagi mati lagi hidup lagi ya terus ada istilah ada persepsi bahwa orang mati itu bagaimana bisa kembali kepadanya dengan sempurna padahal orang hidup itu kan cokromanggilingan bagaimana yang dimaksud dengan kembali kepadanya dan kehidupan saat kita kembali kepadanya itu seperti apa oke bisa dijelaskan mbak sebetulnya wong sing meninggal semua sudah sempurna sudah sempurna semua sudah sempurna kalau gak sempurna dia gak meninggal karena dia sudah meninggalkan segala sesuatunya dia gak memikirkan kereta pesawat gak memikirkan karena mereka sudah mati sudah putus segalanya jadi semua yang mati itu adalah sempurna yang mati adalah jasadnya raganya yang mati itu adalah raganya yang mati itu adalah raganya dan akan mencari kurungan yang baru makanya saya kaget seperti itu lho anaknya itu kok yang baik menitis ya karena namanya cokromanggilingan itu coro bahasa saat ini kan rengkarnasi rengkarnasi dia akan selalu mencari kurungan yang baru entah itu anaknya atau putunya atau yang canggai makanya putunya lurah suatu saat pasti ada yang jadi lurah iya iya pasti 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 itu tinggal tunggu waktu kapan waktu yang Tuhan izinkan gendeng-gendaki karena sukmah itu akan mencari raga yang pas untuk dia yang pas untuk dia siapa yang menciptakan sukmah Tuhan jadi akan mencari jadi kata-kata seperti ini ada seorang presiden suatu saat aneh pasti ada yang presiden pasti itu tunggu waktu tunggu waktu karena sukmah itu akan njil mau nang sobat yang kuat tanggul nih dan rupanya ya hampir sama wis lho makanya lho aku kayak cedok bucakai kok aku cedok neng kono gitu memang kita itu di dunia kan ada tujuh ada tujuh kembaran yang neng dunia ada tujuh kembaran iya tujuh kembaran jadi kita itu kaya tasoloh neng ke diri kok merubung kainnya kok neng galek kaya neng aku tau kenal ya seperti itu jadi kembali mas bahwa orang yang meninggal itu semua jodha so jodha sempurna jodha sempurna ini terkait dengan konsep reinkarnasi mbah bahwa orang yang mati nanti bakal akan hidup kembali apakah jika orang yang mati itu laki atau perempuan terus hidup kembali itu apakah kita juga terlahir kembali dengan sosok perempuan laki atau laki-laki mbah enggak enggak dia itu kalau jodha menjadi sogma itu dia tidak berwujud tidak mengenal kelamin enggak enggak ada orang yang jodha menjadi sogma ya sogma jadi sogma itu ibarat cahaya jadi dia laki gak perempuan jadi dia tetep wujudnya seperti itu dan dia juga akan mencari kurungan yang pas untuk dia seperti kerang kain loh mas kerang dikala dia katakanlah dia sudah besar isinya itu dia akan keluar mencari tempat yang baru yang cocok kalau dia gak cocok ya dia akan keluar lagi gak cocok gak keluar lagi kalau dia sudah pas nyaman sama sudah akan disitu itu reinkarnasinya juga sama halnya seperti itu jadi tidak mengenal laki atau perempuan namanya sogma ya sudah sogma jadi bisa menjadi perempuan juga bisa menjadi laki-laki sudah tidak mengenal jenis kelamin enggak enggak mengenal jenis kelamin namanya sogma itu sudah mengenal jenis kelamin ya nanti bisa juga menjadi perempuan juga bisa menjadi laki-laki bisa apakah itu bisa diminta diminta maksudnya seperti apa ya seperti titisan atau reinkarnasi itu bisa diminta itu gak bisa gak bisa karena namanya roh itu akan memilih jalannya sendiri mana yang kuat aku tempati sebagainya kurungan ini lihat semennya sedang gak nyaman gak nah itu jadi dia itu gak bisa kita minta oh anakku gak bisa gak bisa Tuhan yang mengatur semuanya karena roh akan memilih kurungannya sendiri ini 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 tujuan orang hidup didudunya itu bagaimana untuk mendapatkan kebahagiaan hidup ya mbak kebahagiaan hidup yang seperti apa mbak yang harus dicari manusia ya ya oke kebahagiaan apa yang kita cari iya untuk kebahagiaan atau gimana apa yang kita cari kebahagiaan hidup yang seperti apa yang harus dicari manusia manusia itu manusia itu sebetulnya sederhana kita gak usah muluk-muluk yang penting kita minta cukup sudah cukup saja lah gak usah lebih cukup sudah ya cukup cukup semuanya simpel kan kita itu cuma berdoa minta untuk cukup dan meyakin bahwa Tuhan akan memberikan kita cukup tanpa kita yakin doa kita gak akan bergaburkan jadi tujuan kita adalah hidup cukup berarti hakikat kebahagiaan itu ya cukup itu tadi mbak ya cukup jadi kalau kita cukup itu mencakup semua keperibadian cukup kehidupan cukup apapun kalau cukup enak ya enak 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 gak usah lebih cukup saja lah cukup 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 cukup